Intro Mantan Direktur Utama PSN Makassar, Munafri Arifuddin, terpilih sebagai Direktur PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB. Tapi Sapan X Dirut PSN Makassar itu pun belak-belakan mengungkapkan alasan dirinya menerima jabatan tersebut di PT LIB. Meski menurutnya tentu akan menghadirkan berbagai komentar miring dari berbagai pecinta sepak bola tanah air sebab PT LIB yang sejatinya Operator Liga 1 dipimpin para pemilik klub termasuk dari PSN Makassar ini. Sebelumnya PT LIB menggelar rapat umum pemegang saham atau RUPS luar biasa di Jakarta pada selasa 15 November 2022 kemarin. Pada momen tersebut diagendakan pemilihan jajaran komisaris dan direksi PT LIB. Api mengaku sebagai sosok dari Indonesia Timur di jajaran direksi akan memacu adanya proses pembinaan berkesinambungan pada tim-tim di Indonesia Timur, mengajak pemerintah daerah yang memiliki potensi pengembangan sepak bola untuk membangun infrastruktur sepak bola di wilayahnya. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menyebut, ini pertama kalinya dan sebuah kemajuan karena PT LIB diisi oleh orang dari klub. Dengan latar belakang dari klub, sebut api, jajaran direksi PT LIB pasti tahu permasalahan yang dialami klub. Tahu kondisi? Seperti apa mengelola klub? Seperti apa susahnya menghidupkan itu klub? Untuk menyatukan persepsi perlu melibatkan stakeholder bagaimana bisa mencari jalan terbaik untuk menggulirkan Liga. Menurutnya hal ini diperlukan karena ekosistem sepak bola atau seluruh insan sepak bola banyak sekali sudah menderita akibat terhentinya Liga. Bergulirnya Liga, kembali, bukan berarti tidak berempati terhadap tragedi kancuruhan yang menewaskan 135 orang. Namun, semua pihak harus berpikir pada kehidupan lain di dalam Liga pada saat berjalan. Terima kasih telah menonton!